Kita sekarang menyaksikan quarter yang pertama antara Evo Stunner Bogor melawan Indonesia Patriots. Game ini sendiri akan dipimpin oleh crew chief Randy, kemudian dibantu oleh dua umpires, Danny Trianto dan Agung Karmoko. Ketika wasit yang akan memimpin pertandingan, sudah bersiap-siap. Salah satu Cinderella story ya Bung ya? Benar sekali, benar sekali. Evo Stunner Bogor. Daniel Wainers kembali menjadi six man. Betul, sempat sedikit ngobrol ya Bung. Dia memang ingin menikmati perannya gitu. Evo Stunner Bogor dipimpin oleh Andre Yuwadi yang tahun lalu menukangi, menjadi asisten di Prawera Bandung ya. Sempat menjadi asisten, kemudian sempat menjadi pelatih juga. Because Andre Yuwadi yang cukup punya pengalaman. Dan satu paket Bung, asistennya dibawa semua kesini Bung. Betul, coaching staffnya diambil ya. Iya, iya, iya. Salah satu ruki pembinaan Satria Muda juga ya Bung ya? Benar, benar. Dan dengan tinggi 190 ke atas dan 93 cm tepatnya, mempunyai kemampuan menembak perimeter dan 3 point yang sama bagusnya. Benar. Dipimpin oleh Coach. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini pelatih kepala Milos Pejik yang tahun lalu menukangi Satria Muda. dan welcome to the game. Indonesia Patriots. Dani Cristanto, hampir saja ke steal. Hampir dicuri. J1 Heal. Wah, easy layup. Panjang sekali stepnya. Kakinya kalau kita lihat memang panjang sekali. Saya takut orang-orang ketarik tuh Bung. Karena kalau nggak sengaja itu, sengaja nggak kerasa, nggak ketahuan Bung. Bung. Dan ini Cristanto. Bagus sekali. Mencoba dia one-on-one. J1 Heal. Oh, berhasil. Padri tadi. Tidak mampu diambil oleh Ali Bagir. Bola kembali dikuasai oleh pemain Evo Standard Bogor. Cosbah. Wow, kurang aja bagus dari Padri. Oh, bernama dua angka. Tidak pokokat. Tidak pokokat. Tutup yang sangat manis. Dan tinggi 190 cm. Itu kalau di NBA. Edmar Grosan. Sepertinya... Cio berbual. Masih scoreless Indonesia Patriots. Langsung timeout diambil ya. Betul, betul. Scoreless ya masih. Memasuki lima menit pertama di game ini. masih belum cetak angka attempt yang dicatatkan sudah cukup banyak ya Valentinus Wongso cukup cepat spin and spin what a move membuka poin untuk anak-anak Indonesia Patriots by Valentinus Wongso gagal percobaan di ganggan Cio Manuputu tadi akankah menjadi dang easy leal easy two defense yang baik lagi-lagi dari Juli benar tahun lalu ya Mario Davidson Aramu Kuchise Aramu Kuchise Edouard strong finish ya strong finish Cio Cio di jaga dengan Davidson mungkin Cio udah nebak ini adiknya Andriano paling gini gitu ya udah apal saya udah apal karena mereka sebatasi yang cukup bagus dan bisa melakukan tembakan tiga angka baru saya katakan tidak sampai 2 detik belum selesai saya perlu ucap langsung dijawab dia membenarkan apa yang kita ucapkan oh what a move oh baik sekali baik sekali Julian Alexander Salinas tip in yang sangat manis kembali unggul Indonesia Patriots Cio Manuputu karena mau ke Cice masih kebingungan dia Daniel Wenas Daniel Wenas Daniel Wenas ah fall fall setu syat saat baster berbunyi baster waktu habis ya iya 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 dan ada satu kesamaan dan ada muda betul hahaha adik dari Vincent Rivaldi Kossassi William Rivaldi Kossassi nama lagi nih baik sekali karena mau ke Cice masih Cice di Vincent baik dari Renard tapi mampu di jebol juga kalah size juga ya kalah size mari da Vinzen Nali Bagir Mario Davidsson Mario Davidsson wow cukup beran ya iya namun ada Nali Bagir Alhada menyelamatkan offensive rebound offensive rebound ketiga keempat karena mau ke Cice Cice masih bermain beradu dengan Renard ah berhasil lagi menangkan dua akar dengan salah satu powernya yang cukup berani ah fall trouble ya Julian Julian Alexander caranya sudah fall trouble iya baru saja Patrick serai modehannya juga sudah masuk oh baik sekali and one Mario Davidsson adriano Mario Davidsson adriano bagaimana dia bisa harapan kita bersama bisa melampaui prestasi dari sang kakak ya saya cukup menentikan apakah tim Mario bergabung dengan adriano damai dia ah terlepas bolanya terlepas bolanya namun berhasil diselesaikan dengan baik tadi time out diambil oleh anak-anak Evo Stadu Bokor setelah tadi berhasil menyapakan pendudukan 20-20 anak-anak Indonesia Patriot hat pasti Niko kalau Niko mungkin sudah bosen tahun lalu yang melihat kayak gitu ya dengan dengan keseluruhan yang berbeda pastinya ya 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 kita selalu menantikan aksi-aksi dari anak-anak muda ini dari Indonesia Patriot luar biasa Aldi Isatur luar biasa kembali menyamaran pendudukan menarik jauh Jaiwan Hill luar biasa no hesitation shot dengan Jaiwan Hill Angelo Hill Jaiwan Hill William Rivaldi posisi baik sekali luar biasa baseline drive tadi mengambil reverse layup kembali luar biasa damai dia damai dia 2 point menyamakan kedudukan lagi Niko nampun malah ah lepas ada Dem ah baik sekali tembakan Sari Modokane mengadiri kuartal 2 Niko dengan skor 27-29 dan Indonesia Patriots berbalik umul atas wow bagus sekali baik sekali cut inside yang sangat baik luar biasa dari Victor Lobu eh Jakob Lobu dan Unselfish playing tadi Sari Modokane Jakob Lobu Bagir oh baik-baik sekali passingnya bung ah and one and one dia sudah melakukan passing yang bagus tadi ya kalau lu gak bisa selesai tapi defense yang cantik juga dari Mario Davidson 3 angka Dani Wenas ah hillnya dan dia Timoti Wenas berbalik umul 38-36 melalui tembakan 3 angka dari Dani juga Siauti Fantiros Wongso ah tidak siap dia Julian tidak siap Julian Alexander Cio Marputi itu dia ah tidak diambil apa Julian ya hanya hands up aja berhati-hati Yasir Yasir wah bitwin deck yang sangat cantik oh luar biasa bitwin kodek-kodeknya itu ah itu dia ah keluar lagi Julian N1 N1 Julian Alexandre iya kainan 2002 masih juga mudah nanti tidak bisa dibohongi turunan luar biasa sekali kodek 2-3 orang terlewati bu langsung dijawab oleh Jaiwan Hill Jaiwan Hill menambah 2 angka untuk Elvis dan Bogor 44 poin berjarak bonggulan masih buat anak-anak Bogor ini banyak ya bung ya Yasir ya Yasir ya Jaiwan Hill ah kali ini berhasil Jaiwan Hill Ali Bakir hampir 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 mainnya masih cukup counter attack Mario Deficion baik sekali luar biasa Mario Deficion ini kalau bisa dibilang godekannya maut ini tidak siap Tio terlalu spekulatif Mario Deficion berbeda 2 poin berbeda 2 poin kali ini Niko baik sekali Kani menyamakan kedudukan tight game 48 48 ciumannya putih masih ada telak Mario Deficion mengembalikan keunggulan Indonesia Patriots Mario Deficion Ali Bakir 2 poin berlebar keunggulan 52 49 plus Evo Mario Deficion Wai Tapan Andrew Lensun tenang sekali baik sekali tenang sekali mau gak mau time out harus diambil 30 detik tersisa 5 poin tertinggal siap menukuti langsung saya drag hasil 2 poin langsung saja langsung seperti yang saya sampaikan tadi langsung saja langsung set atau sacrifice karena juga gagal di seri pembuka ini satu kaki mereka sudah di situ cuma kita lihat ya apakah ada keajaiban nah kan kedua juga masuk Mario Davidson ini merupakan kemenangan pertama anak-anak Indonesia Patriot dan merupakan back-to-back kalah back-to-back lose dari anak Evo Stander setelah kemarin mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan dari tangan folks ya ini harus menjadi evaluasi ya untuk coach Andre Wadi dan staff ya karena baru 2 game masih bisa ada perbaikan ke depannya